Intro Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Go Yoris di Petualangan Ren Tonton MotoGP Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Go Yoris di Petualangan Ren Tonton MotoGP Jadi apakah ini menandakan emang persaingan di kelas MotoGP begitu rata Antara Pedro Acosta, Ayogura, Sompika, Chantra, Lopez dan juga Anto Luber Kalau benar ini pasti bakal menarik banget cuy Tapi jangan lupakan pembalap lainnya mungkin juga bakal menjadi underdog di musim ini Kita bakalan start dari grid ke 7 Nah kalau misalnya kemarin di GPRS itu sangat menarik ya Dimana kita yang awalnya cuma pasrah di podium ketiga Cuman karena emang Ayogura sama Sompika terlibat sobisiden Atau collision dan contact yang membuat mereka harus ngelambat Dan akhirnya kita yang tengah tepat berada di belakang mereka Bisa meng-overtaking mereka berdua Dan akhirnya Anto meraih kemenangan Di Spanish GP atau di Circuit HRS kemarin Itu sangatlah kemenangan tidak terduga dan sangat gue syukurin sih Oke hari ini gue bakal coba pake seperti biasa Yaitu medium-medium Karena soundtracknya tinggi banget 52 derajat Celcius Kalau gitu langsung aja kita mulai itu sesi warming up lab Dan kebanyakan yang mengisi 1-2 pake kompon banhard Sementara itu Ayogura sama kayak Anto Yaitu medium dan juga medium Apakah hari ini yang menang akan ada pembala baru Atau mungkin kita bisa melanjutkan tren positif Seperti kemarin di GP HRS Tapi kalau kemarin itu kayak agak sedikit apa ya Kayak bonus aja Karena kita gak ada efek bakal menang di GP HRS kemarin Kalau kita mulai balapan di round keempat Untuk Moto2Garir musim ini Oke let's go Oke semua Inilah di Indonesia Series kelas Moto2 Italian Grand Prix Circuit Muji Leroni keempat And on the way Dan menuju penghujung dari track rusih ini Siapakah yang bakal meraih hold you Atau perusahaan pertama Di Dingo pertama Dan sepertinya Alonso Lopez Langsung menyabut posisi pertama Dengan sangat mudahnya Setelah pertama Alonso langsung menjadi leader Di race saat ini Untuk sementara Waktu di lap pertama Sementara itu Pedro Acosta Ayogura Jack Dan sepertinya Somkia Chandra Datang begitu saja Dengan sangat mengejutkan Bahkan di akselerasi Sepertinya Motor dari Somkia Chandra Lebih kenceng ketimbang Dari si Anto Dan kita hampir Habis kenceng ketiga ada Tony Arbolino Yang datang juga Begitu mendadak Di belakang tadi Tapi saat ini Kita sudah bisa mengatasi Serangan dari Tony Arbolino Dengan sangat baik Tanpa ada Fightback kembali Atau switchback Oke Pertengahan Level pertama Somkia Chandra Memiliki gap yang sangat jauh Dengan Antalo Bear Sementara Somkia Dan kepada Jack Dyson Juga lumayan jauh Tapi Kita usahakan nanti Di track lurus utama Kita bisa menempel Somkia Chandra Dan kembali masuk Untuk posisi yang lebih baik lagi Saat ini Di tikungan ke 12 Alonso Lopez Pedro Acosta Ayogura Masih menjadi Pengisi 3 besar Sementara itu 4-5-6 Belum ada perubahan posisi Oke Backstrike Menuju last corner Kita membutuhkan power 3 Supaya bisa lebih kenceng Dan bisa lebih improvisasi Kecepatan Dan bisa mengejar Somkia Chandra Oke Here we go Mencari ancang-ancang Dan langsung aja Kita full gas Kita overtech Dengan sangat mudah sekali Tapi Agak menginjak Kertadi Yang agak melambat Tapi tidak begitu pengaruh Hingga akhirnya Kita bisa meng-overtech Somkia Chandra Meskipun Terkesan agak agresif Karena Somkia Chandra Agak sedikit Kaget Dan agak mental Oke First go No life kedua Kita memiliki game Sebagai apa dengan Jack Wilson Apakah mungkin Di life kedua Kita akan tembus Di podium ketiga Semoga saja Karena Aku rasa performa Dari motor kita Lumayan bagus Dan Jika lo bisa Mengejar level 2 Mungkin kita akan Ada kesempatan Buat podium 2 Nanti Di akhir balapan Tapi ingat Kita juga Receptor Realisis Karena Persaingan Di motor itu Tidak semudah Yang dibayangkan Karena ini ada Aras Lopez Serta Pedro Acosta Yang sama-sama kuatnya Dan kurasa Pedro Acosta Juga gak bakal Ngalah Untuk Dia memberikan Podiumnya Kepada Ayogura Tapi Ayogura juga Lumayan bagus disini Resi aja Apakah bakal Terkejutnya Nanti Di life selanjutnya Sementara itu Jack Wilson Mesti mencoba Nempel Laju dari Ayogura Meskipun Rombongan 3 besar Sudah mulai Mencoba Untuk meninggalkan Jack Wilson Seorang sendiri Ini kesempatan banget Jika Jack Wilson Melambat Maka akan kita Santap Jadi mungkin nanti Di track lurus Lampet 3 Kita akan bisa Mengejar Jadison Untuk secepatnya Dan kini Oh Belum aja Main track Sudah bisa mengejar Jack Wilson Meskipun Kita hampir Menabrak kanan Terlalu berjalan Ngabut ikungan Tapi gak apa Oke Last 2 chain Di last sector Dan menuju Backstrike Last corner Akan kita lalui Sementara Tante Luber Tengah berjuang Keras Untuk bisa menghadapi Musuh-musuhnya Yang ada Di depan Dan agak melebar Gak apa-apa Kita memiliki Tumpah yang bagus Dan saatnya Kita fokus Di track lurus Dengan mencoba Mencari Slip team Dari Jack Wilson Secepat mungkin Oke Power 3 Sepertinya gak bisa Ngejar Jack Wilson Kecuali kita Let's break Di turn pertama Langsung aja Kita mencoba Let's break Meng-overtake Jack Wilson Dan Gas-gas Racing team Kita overtaking Nice move Pergerakan Bagus dari Antok kepada Jack Dixon Dan sekarang Jack Dixon Kembali melawan Di turn kedua Benar saja Antok kembali Mendefend Dan akhirnya Di exit corner Tikungan ketiga Atau berhasil Mengasapi Jack Dixon Meski Jack Dixon Datang kembali Melawan Di tikungan Keempat Sepertinya Oke Keep focus Keep fighting Level ketiga Masih bisa kita Hindarkan Dan malah Ke playset Dan kita Crash Damn Wah guys Apes banget nih Terlalu agresif Untuk dua Sama Jack Dixon Malah kita Kena petaka Di Italian Grand Prix Wah 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 Nggak bisa Di Tahami lagi nih Aduh Kita mengesek banget sih Ini Aduh Kita gajarkan Poijui Ya Pasti di Kita langsung Dikejar Sama rombongan Pohon balap Yang ada Di bawah kita Di Crash Bersama Antara Laktu Ini Murni Kesalahan kita Sih Gue lupa Ini kan Mertanya Nggak ada TCS Makanya Gue itu Kadang Sering Hati-hati Supaya Nggak Sambil Ngesliding Tapi Tadi Saking Seng Kita Malah Terlalu Makan Gas Nggak Terlalu Full Dan Akhirnya Ban Belakang Ngesliding Dan Apasnya Waktu kita Exit Corner Itu Dalam Posisi Kita Dalam Menginjak Crab Hingga Akhirnya Crab Yang Begitu Menjengkelkan Di game Ata GP Itu Menambah Resiko Kita Untuk Jatuh Dan Akhirnya Yaudah Wasalam Kita Menteri Zontafan Langsung Kita Overtaking Mudah Sekali Kita Melawan Pembal Yang Ada Di Belakang Dan Ada Kota Nuzane Yang Di Posisi Ke 30 Let's Black Dan Overtaking Filip Salak Dan Juga Siapa Itu Gue Masih Apa Lupa Kayak Nama Baru Di Itu Itu Rekan Tim Baru Vieti Di Tinar Si Di Itu Yaitu Si Gomez Gue Masih Belum Tau Nih Jebolan Sif Menutup Spanyol Mungkin Yang Lain Gue Masih Belum Paham Tapi Yang Jelas Sekitar Ini Akan Mencoba Mengajar Marco Ramirez Dengan Tim Evia Gustah Yang Tepatnya Udah Di Depan Mata Oke Guys Come on Sepertinya Ada yang Crash Ya Ampun Akhirnya Kita Terbantu Dengan Ada Pembal Yang Crash Kita Udah Berada Di posisi Ke 25 Tapi Ini Marco Ramirez Lumayan Juga Nih Membal Di Belak Tapi Masih Bisa Lumayan Ngeberikan Suatu Battle Dan Sepertinya Ada Shine Dylan Kelly Yang Nomor Nya Sama Kita Nomor Empat Cuman Kan Kemarin Ada yang Komen Kan Kita Merubah Nomor Supaya Nggak Sama Dengan Shine Dylan Kelly Tapi Gue Rasa Kelly Ini Jarang Di Depan Jadi Jarang Nongol Di Kamera Makanya Gue Tetap Berseker Untuk Menggunakan Perempat Supaya Ya Tetap Ada Perempat Karena Itu Jangan Dari Anto Dan Percuma Kita Ganti Karena Emang Si Dylan Kelly Ini Jarang Depan Dan Darang Nongol Tahan Kita Menggunakan Perempat Meski Sama Dengan Shine Dylan Kelly Dan Oke Nice Kita Overtacking Ini Kalau Nggak Salah Ini Tim Amerika Sekarang Disponsor Sama On Defense Jokil Nggak Tuh Ini Malah Sama Jaman MotoGP 2008 Ketika Honda Apa sih Namanya Si Kalau Nggak Serah Tony Alias Disponsor Sama Playboy Sama 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 Only Fan Tahodini Jadi Gue Rasa Itu Lumayan Menarik Untuk Penarikan Ya Dia Tarik Di Kelas Moto2 Oke Penar Jui Lab Kelima Dan Kita Masih Berada Di Posisi Ke 23 Ya Ampun Ya Ampun Sebenarnya Itu Di depan Kita Ada Vojia Dan Juga Darin Binder Ini Itu Lawan-lawan Kita Waktu Di Moto3 Musim Lalu Tempatnya Si Deniz Vojia Kalau Gila Kan Kemarin Di MotoGP Sekarang Dia Turun Di Pertutu Bersama Skiu Farna Oke Apakah Lab terakhir Kita Bisa Menyusul 20 Besar Nggak Ada Yang Jatuh Lagi Akhirnya Kita Berhasil Naik Lagi Di Posisi Ke 22 Thank you Udah Ngebantu Kita Perbaikin Posisi Sementara Itu Pedro Acosta Hingga Sekarang Masih Tetap Bersih Kekeh Menjadi Faster Slap Tapi Sayang Banget Meskipun Dia Mencetak Faster Slap Tapi Dia Belum Bisa Meng-overtaking Alonso Lopes Yang Berarti Masih Kurang Nih Masih Kurang Bagi Acosta Untuk Menyerang Alonso Lopes Sementara Itu Ayagura Juga Bertanya Posi Ketiga Luar Gak Ada Perubahan Posisi Sangatlah Konsistensi Oke Last weekend Last sector Dan Menuju Last corner Honda Idemitsu Asia Satu Penantang Dari Indonesia Sangat Disayangkan Harus Berlarot Gara-gara Crash Dan Akhirnya Kita Semerlakan Podium Kepada Lopes Acosta Dan Juga Ogura Oke Mujilo Grand Prix Italian Grand Prix Akhirnya Ufai Sudah Untuk Round Keempat Dengan Hasel Yang Sangat Mengecewakan Tapi It's Oke Cuy Gak Bapak Karena Ada Ayagura Sama Sompia Chandra Yang Berada Di Limang Besar Dimana Mereka Pastinya Baka Menambah Bundi-pundi Klasemen Tim Bagi Honda Idemiso Asia Jadi Congrats Buat Alonso Lopes Yang berhasil Meraih Kemenangan Dan Juga Nakosa Yang Tembus Di Podium Kedua Nah Di Klasemen Akhirnya Udah mulai Napak Dimana Ayagura Mulai Datang Untuk Mengejar Anto Luber Sementara Itu Alonso Lopes Dia berhasil Beranjak Dengan Sangat Signifikas Sekali Dengan Naik 7 Posisi Sementara Itu Formen Aldegar Yang Sempet Gue kira Menjadi Ancaman Ternyata Malah Turun Di Posisi 5 Dan Jadison Naik Di Posisi 6 Lumayan Banget Dan Apakah Besok Di Next Race Kita Bisa Ngebalas Kekalahan Ini Atau Mungkin Justru Sama Hanya Kayak Di Sini Tapi Usahain Di Asen Kita Bakal Bisa Bersarung Untuk Merebutin Posisi Pertama Jadi Oke Semoga Langsung Mengakhiri Video Kali Ini Dan Sampai 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 Thank you Bye Dan Ciao Guys Sampai Jumpa